Alhamdulillah kita sudah mendarat di desa Jantur. Alhamdulillah luar biasa bumi Allah yang sangat indah. Masih dalam suasana Idul Fitri 1443 Hijriah, saya mengucapkan taqaballahu minna wa minhum, mohon maaf lahir dan batin. Alhamdulillah Hai sahabat, pada video kita kali ini, saksikanlah perjalanan jalan-jalan Bunda Duni Sari pada sekitar Libur Idul Fitri, tepatnya pada tanggal 5 Mei 2022, perjalanan menuju desa Jantur, kecamatan Muara Muntai, Provinsi Kalimantan Timur. Ini bukan perjalanan biasa, saksikan ya videonya. Mudah-mudahan kalian yang menonton video kita kali ini bisa punya kesempatan yang sama untuk melakukan perjalanan menuju desa Jantur. Desa ini terletak di Danau Ejempang. Perjalanan dari Samarinda menuju desa Jantur, memakan waktu kurang lebih 4,5 jam perjalanan darat, ditambah 30 menit perjalanan dengan menggunakan perawu ces, yaitu perjalanan air. Saya berangkat ke desa Jantur, bersama rombongan dengan jumlah 12 orang. Kita saksikan yuk videonya. Oh iya, sebelum melanjutkan nonton videonya, jangan lupa berikan tanda jempol, tanda Anda suka video ini. Bagi yang baru melihat channel ini, jangan lupa subscribe ya, dan share kepada teman-teman agar video ini lebih banyak lagi yang bisa menonton. Jangan skip-skip, tonton sampai selesai ya. Sampai jump-kip, tonton sampai selesai ya. Terima kasih telah menonton! 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 Di pelabuhan ini kami sudah dijemput oleh keluarga dengan membawa 2 unit perahu chest Perahu chest itu adalah perahu yang menggunakan mesin dengan bahan bakar bensin Ada juga perahu yang didayung Seperti yang kita lihat di perahu chest ini bisa menampung 6-8 penumpang beserta barang Jadi dijaga jangan sampai kelebihan muatan Jadi perahu ini ada 2 jenis bahan bakunya Ada yang berasal dari kayu dan ada juga yang sekarang dibuat dengan bahan fiber Jadi ada perbedaannya di antara bahan perahu ini Ibu masuk duluan yang ibu-ibu sini Masuk bayu sini Masuk bayu masuk Masuk sini ya Masuk sini ya Kamu masuk mau kemana kita Mbak Dari mau ke jantur mau ke jantur ini berapa lama Pak nanti penyebrangannya Pak hari 2 malam Allah 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 Terima kasih telah menonton! 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 selamat menikmati pemakaman sebelah mana ada dengan Pak siapa Pak? Pak Budi Pak bisa diceritakan Pak tentang desa Jantur ini Pak? desa Jantur ini perbatasan Kukar sama Kubar jadi dia ikut sama Kubar satu kampung, tiga desa desa Jantur Selatan Jantur Baru sama Jantur Umut penghidupan warga disini apa saja Pak? 99% nelayan selebihnya? cari ikan, selebihnya paling dagang itu aja pegawai terima kasih Pak iya iya Pak terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton! selamat menikmati Ini adalah salah satu bilik MCK yang ada di atas sungai Kita lihat ukurannya sangat kecil, mungkin 1x1 meter Seperti ini dalamnya, ada gayungnya, ada pintunya Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!